Intro Ayang, sekarang masih ada box lagi, pilih nomor berapa? Di antara 7, 9 8, oke kita buka box nomor 8 Kupu-kupu Henshat Henshat Saatnya Bang Henshat, silahkan Oh, apa yang terjadi, terjadi Itu dia Yang dia tahu Hanyalah menyambung nyawa Ini salah satu langsung Bikin key aja di kunci zoom, tau gak sih? Oke, oke, ulang, ulang, ulang Ini duda Sudah Saya ingat ceritanya di kisah nyata ketika Ayang lagi di ruang make up Tiba-tiba ada perempuan masuk Aku pulang dari show Dari show, iya Ya, pulang dari show, abis buka ke apa, masuk ke hotel Hotel ya Terus ada ketok-ketok Tante, boleh saya bicara Siapa? Aduh, aku masih keringetan Gak apa-apa, sedikit aja Ya, udah sini duduk Ada apa? Saya lihat, yang kok mencari uang kok begitu terhormat Nah, kenapa? Kalau kamu kenapa? Kamu kerja apa? Saya tanya A sampai Z Tidak semua Saya adalah kupu-kupu malam Oh, kenapa sampai ke situ? Karena saya ditinggal suami saya Saya ditinggalin anak Saya tidak bisa kerja Saya orang yang biasa hidup di manja Jadi, saya jual ini, jual ini, jual ini Abis, saya ngutang Nah, sekarang utangnya ditanggi Saya tidak punya uang Jadi, saya disuruh kerja itu Jadi kupu-kupu malam? Nah, padahal aku jadi pembantu Oh, pembantu sampai kapan kamu bisa melunasi utangmu? Jadi ini Ya udah, kalau gak mau Kerja ini apa? Polisi Gitu Nah, terus sekarang maumu apa? Aku bilang Saya kepengen punya suami Saya pengen membesarkan anak saya Supaya anak saya Tidak merasa bahwa ibunya mengerjakan Sesuatu yang tidak baik Oke, kamu berdoa dengan caramu Dia pakai kreis ya Aku berdoa dengan cara saya Ini meja di tengah gitu 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 keras, itu keras Aku tahu dia tuh keberk ke saya Memeluk saya Tuh Bapak Yesus Gitu Ini sampai kita berdua tuh begini dia Yesus, ini Gitu Jadi akhirnya Terus aku Stop Jangan kesana lagi Lewat jalan kanan Percaya Tuhan nanti akan ngasih makan anakmu Mulai sekarang Kamu harus bicara terus sama Tuhan Dia pulang Aku Ada yang menjadi diri Ada yang butuh dirinya Ada yang Selesai Besok aku pulang ke Jakarta Mus, aku punya lagu Tanyain dia gak bisa lihat tulisan saya Note saya tuh gak ada barnya Tapi ayah masih berkomunikasi setelah ini? Enggak Sudah hilang Mus muhalim suami beliau Besok terus direkam Besoknya direkam Seminggu kemudian aku nonton bioskop Dari belakang aku di pulang Mati Tante Titi aku sudah kawin Alhamdulillah Aku sudah melihat dia Itu sudah suara dia Aku sudah tahu Seminggu loh nak Kita praying berdua bareng Mana suamimu Ditemukan Itu orang terhormat Until now I'll never speak her name Oke teman-teman sekali lagi Buat Eyang Titi Terima kasih Baik Eyang Sebagai wanita apa sih Moto hidupnya Eyang itu Sehingga bisa menjadi Wanita yang tangguh Dan luar biasa Sampai titik ini Yang bikin semangat hidup Aku melaksanakan apa Aku kadang-kadang ngobrol sama Tuhan Tuhan sekarang saya harus apa Harus bagaimana Dan nanti ada sesuatu yang Terjawab bahwa Aku harus ini Cuman aku cuman gini Tuhan Kalau memang saya sudah Tidak dibutuhkan di dunia Tolong ambil saya Saya tidak mau sakit Menyusahkan orang lain Apalagi diri saya Sakit mana enak sih Tapi Eyang kata Ibu Agnes Ema Loka Guru meditasi Eyang Bukan dia yang menyembuhkan Tapi Eyang lah satu-satunya murid dia Yang cuma 13 hari meditasi Cancer itu hilang Berarti kan kekuatannya di Eyang Apa yang Eyang lakukan waktu itu? Ya aku sebelumnya Aku Tuhan Ampuni hamba Hamba telah Berbuat salah kepadamu Hamba tidak bisa Memanage diri saya dengan baik Hingga saya mendapat sakit ini Tapi Saya ingin Kali ini ingin memperbaiki Bila diizinkan Bila kau izinkan Tuntunlah saya Berikan saya kekuatan Berilah saya izin Dan berilah saya Keajaiban Agar saya kembali Menjadi Sembuk Baru Ya Masih ada box selanjutnya Eyang mau pilih nomor? Yang terakhir Yang terakhir aja Nomor 9 Kita buka box 9 Marilah kemari Marilah kemari Ey 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 Tadi udah Oke Ini akan ada sedikit pertanyaan Cikita Tadi kita ngomongin masalah Gimana caranya Mengatur Pikiran ya Dengan tidak mendengarkan Yang buruk-buruk Eyang Tapi kalau saat sekarang itu Kadang-kadang kan Kita itu gak bisa Memfilter ya Eyang ya Kalau misalnya nih Pada zaman dulu Eyang melihat Jurnalis atau Kehidupan Wartawan Indonesia saat dulu Dan sekarang itu bedanya gimana sih Eyang? Yang penting buat saya Jurnalis itu buat saya Adalah orang yang luar biasa Yang bekerja untuk orang lain Supaya mengerti Suasana keadaan Dan Cuaca negeri ini kayak apa Bangsa ini kayak apa Itu yang seharusnya Dan memang begitu keadaannya Nah dari dulu tuh Saya itu kagum sama mereka Seperti saya kagum Kepada Tentara Jadi aku tuh sama mereka itu Bisanya saya menjadi begini Dulu karena Eh Karena jurulis Mereka nulis di koran Di ini di ini Sekarang tinggal di sini Kalau ke kocok-kocok Kocok-kocok cepet jadi Oke Sedikit Sedikit Valen Sebelum nanti ke Kang Maman Valen Gak apa-apa Kang Maman aja Jadi kalau Eyang bilang kalau emang masih Dibutuhkan di dunia ini Pakai Karena kalau gak mau sakit Kalau mau tidak panggil saja Sekarang saya pikir Melihat apa yang disampaikan oleh Eyang hari ini ya Dunia Indonesia masih Membutuhkan Eyang Dalam kehidupan Saat ini ya Karena Biasanya Pemerintahan Gerbong yang satu Tidak akan bawa orang yang sama Di gerbong berikutnya Tapi Eyang dibawa oleh semua Dan dekat dengan semua presiden Dan tetap diajak Untuk bisa berkarya disitu Yang sekarang-sekarang Gak banyak orang bisa seperti itu Kemudian bicara tentang Kisah kehidupan Dulu udah Malah sakit-sakitan Sekarang bisa panjang umur Itu menunjukkan kan Bahwa kita bukan Tentang bagaimana memulai Tapi bagaimana mengakhirinya Dan hari ini Saya pikir kita Belajar begitu banyak Dari Dari insight Dan dari gaya hidup Seorang Eyang disini Yang Saya pikir Generasi kita Maupun yang bahkan Sampai adik-adik disini Masih harus banyak lagi Bisa mendengar kisah itu Dari Eyang Dan terus Kita doakan Supaya Eyang sehat terus Karena ternyata Masih begitu banyak Yang membutuhkan insight Dan juga Cerita-cerita dari Eyang Seperti hari ini Jadi Saya Sungguh-sungguh Termotivasi Karena saya Jadi udah Mulai berpikir Gak mau bandel lagi Yang setelah Dari bagian itu Luar biasa Ya kita gak boleh sendiri Kita harus kompak Dan kita harus sama-sama Oleh karena itu Saya undang Rekan-rekan paneli Dan juga Eyang Titik Marilah kemari Bergamuh sama saya disini Ya Pak Mirsa Itu tadi adalah Kisah inspirasi Dari seorang legenda Titik Puspaya Yang sangat luar biasa Semoga Kisah hidup Dan perjalanan Karinya Tidak hanya Kita ketahui Tapi juga menginspirasi Dan bisa menjadi contoh Dan teladannya Luar biasa Bagi kita ke depan Generasi muda saat ini Satu hal tadi pesan Eyang Titik Puspak Kita harus kompak Kita harus selalu Bersama-sama Bersatu Jangan sampai terpecah belak Dan negara kita bisa damai Apapun musim kehidupannya Benar dan demikian ya Eyang dan juga teman-teman semuanya Oleh karena itu Marilah kemari Kita selalu kompak Dan marilah kemari Tonton terus Q&A Di setiap episodenya Jangan lupa Karena setiap pertanyaan Selalu ada Jalaban Tanpa titik Kalau fonis berat itu tiba Ia terima lapang dada Oh aku kena juga ya Sesederhana itu ia berkata Tentang sakit turun-temurun Di keluarganya Menyerah Tak ada dalam kamusnya Terbang ke negeri seberang Pun semedik ketat luar biasa Dilakoninya Belasan hari Tuntas sembuhnya Karya nyata Tak ada putusnya Dilakoninya Tak tergilas Pertambahan usia Apanya dong Eyang Apalagi dong Semua cerita telah kau abadikan Lewat karya Lewat lagu Lewat nada Dari mama Hingga adinda Nikau intan permata Dari cinta Menangis kita berdua Tertawa bersama Hingga dansa-yo dansa Bimbi Menanti di jalan sepi yang bimbang Hingga tiada Tiada bing Sahabat tersayang Kupu-kupu malam Di pekat kehidupan Hingga bapak kami Soeharto Bapak pembangunan Begitu cara ia merayakan hidupnya Tanpa tanda titik Meski namanya titik Mewangi bunga dalam karya Sejalan nama yang disandangnya Puspa Titik Tanpa tanda titik Terus bernada berirama Eh yang titik namanya Puspa merona untuk Indonesia Sudarwati Kadarwati Sumarti Tanpa tanda titik Eh yang titik Tak henti mengabdi Pada seni Pada negeri Eh yang tersayang Namamu tiada duanya Dikau Informasi Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.